Oh, nanti kan bisa di custom Bisa lah, itu mah yang canggih Yang punya SIP 5.6 jamaah itu webnya canggih Tapi intranet Sama aja sih, PHP-nya, HTML-nya sama Web-nya sama, cuma yang intranet Berarti kita, misalnya memang harus ada Kayak tadi penyimpanannya SD card gitu, Pak Enggak, kalau yang pemegang, kalau Raspberry Pi, bentuknya SD card ya Kalau kita pakai komputer biasa Jadi ini server-nya, karnis biasa Nah ini, saya lalu kan lagi bantu Universitas Terbuka, UT Jadi UT punya masalah lebih parah daripada SMP negeri 5 lah UT kan mahasiswanya satu Indonesia ya Dan rata-rata mahasiswanya kan guru-guru ya Kalau UT, banyak guru-guru yang lagi sekolah S2 atau segala macam Dan dia punya masalah, sambungan intranetnya kan parah di desa Kan banyak guru di daerah lah ya Semua intranetnya susah Akhirnya UT, ngubungin saya No, bisa gak ngajarin UT Cara bikin server supaya offline Ya udah saya ajarin servernya offline Langsung saya datang UT Selama 4 bulan terakhir Hasilnya kita bisa akses lagi ya Hahaha, parah Dilted pakai server yang beda dong Pak ya Bukan yang Raspberry Pi Eh, servernya juga sama Bego-nya Ini saya kasih lihat lah servernya Saya pakainya ini ya Bukan sih, akhirnya UT mikir Tadinya mau pakai ini Mini PC Bricks Oh yang kecil itu Pak Nah ini ya, ya Saya pernah lihat ini Pak Ya Kita cari yang shopping aja ya Shopping di radar harganya Itu berapa kapasitasnya Pak Harganya? 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 Horor ya Hahaha Harganya 3,5 juta Jadi Pak Tadi berapa Pak Cah? 17 juta 17 juta Ini 3,5 juta Pak Muntun Maaf Aduh Maaf sekali harga server 3,5 juta berapa? Hardishnya? Hardishnya saya pasangin Hardish Biasalah Hardish laptop yang Jadi Hardishnya gini ceritanya Hardishnya teh Ada laptop bekas Udah gak kepake Hardishnya cabut Bisa masukin ke sini gitu Pak? Ya sama isinya mah laptop-laptop juga sih Oh gitu Cuman ini dalamnya Jadi ini kayak laptop Cuman gak ada keyboard, gak ada mouse, gak ada Tapi prosesor ada Prosesor ada Motherboard ada Yaudah kita isinya Hardish selesai jadi Masa belum ikut sama Hardish ini Pak? Waktu saya dapetin belum ada Hardish Saya colong dari laptop yang Pusat aja Jadi bisa diisi sampai 1 tera Ya terhadap moda lah Gantung moda ya Gak saya ada juga yang gini Pak Namanya klinik kompetensi Pak pernah denger gak Pak? Gak tau Klinik kompetensi itu dikembangkan di LPP-nya Di Pekan Baru Jadi ini Dia bikin kayak LMS Tapi gak pake internet Dan situ Jadi satu box itu isinya itu sama pemancar Pak Oh pemancar Wi-Fi Wi-Fi biasa hotspot? Iya hotspot Tapi bisa di ases Katanya Bapak ini pernah coba sampai ratusan Bersama Oh iya Kajian ujian Gak macam Nah kita bisa itu Bisa masukin juga Iya Dan untuk software-nya kita makanya Moodle Moodle Bisa di search di Google Moodle Ini free Ini saya ngomongin free-free semua ya Pokoknya yang Moodle open source learning platform ini Bisa di download Free, gratis Ini untuk Ini buat e-learning E-learning ya Bentuknya Ini harus masukin dulu ya Masukin apa sih Kayak password gitu lah Nanti tampilannya kira-kira kayak ginilah Ini yang udah operasional bener Ini model operasional ya Ini di kampusnya Ono Iya Istri itu teknologi Tangerang Selatan Kebetulan saya wakil rektor disitu Jadi Makil rektor kelakuan kayak gini keren ya Keren Jangan ya ini Jadi Bentuknya kayak gini E-learning tuh kayak gini Ini free Ini free Ini bisa dimasukin ke dalam yang Shaker kecil tadi Bisa Bisa Sekali Jadi Moodle Kalau udah di operasionalkan Bentuknya seperti ini E-learning ini Dan kebetulan yang OpenCourse.itts.ac.id Ini free Seluruh Republik Indonesia Nggak peduli Dia apakah SMP Atau SMA Atau SMK Boleh daftar ke OpenCourse.itts.ac.id Tidak harus jadi mahasiswa ITTS Begitu Bisa daftar kayak ITTS ini Jadi kalau kita Ini saya OpenCourse ini Saya akan lockout dulu Dari account saya Ini Course-nya itu Masa ada regular gitu Kourse-kourse ITTS biasa Kampus Kourse Kuliah S1 Kuliah S1 Dilepasin Supaya Semua orang Tidak peduli Dia levelnya mahasiswa Atau SMK Atau SMP Atau SMA Boleh Ini kayak merdeka belajar Ini lebih merdeka Daripada mereka Ini sejak awal Bikin-bikin ini Udah Udah operasional setahun An lebih sih Kalau saya sendiri Udah 10 tahun Konsep merdeka belajar Baru mau ada sekarang Kalau mau yang sudah 10 tahun Alamannya disini Kalau yang 10 tahun Di LMS Ono Center Orid Smask model Ini udah 10 tahun Mulai Tapi itu yang Open course Tadi itu Offline Online Online Tapi free ya Offline Waktunya Suka-suka kita Susu-suka Saya kasih lihat Kita pelajari model sendiri Terus ada ujian Ujiannya bisa Melajari sendiri Jadi kalau Jadi Saya ulang Ini sekarang Ini iklan ya Iklan ya Iklan tapi gratis Mananya iklan gratis Gila Ini Cukup ada disini Open course Open course.itts.acid Kalau kita Klik login Disini ada pilihan Kalau kita sudah punya Username sama password Bisa masuk login Kalau belum punya Bisa create new account Kalau kita create new account Kita perlu masukin Username nya maunya apa Password nya apa Email address apa Nama Negara apa Nanti bisa create Nah kalau sudah Punya Kita bisa login Dan nanti Biasanya sama saya Saya langsung Saya akan masukin Orang-orang Mastiswa baru Ke kuliah-kuliah saya langsung Oke Jadi Kita bisa lihat kuliahnya Ini misalnya Kuliah pengen jadi hacker Misalnya ya Oh ada Oh ada Jangan berlatil Ada Pokoknya Disini ada yang Aliran buat jadi Ahli surga Ada Ahli neraka juga Ada Tinggal memilih Tinggal memilih Ini ada kuliah Namanya Cyber Security Saya klik Kuliah Cyber Security Ini Dua-duanya ada Mau jadi ahli neraka Ada Ahli surga Ada Ini saya kasih lihat Jadi kalau kita bisa masuk Ke kuliah Cyber Security Ini sebelum Itu masuk Ahli neraka Dulu Ini Ahli neraka Semua Persiapan hacking Ada code printing Intelijen gitu Iya Parah Password Bisa belajar Ini apa Nge-hack password Baik di tanggara Sebaiknya jangan Yang ini jangan Yang ini jangan Contoh Bukan contoh Saya kasih contoh yang tidak baik Jangan ditiru Nah sesudah belajar itu Tapi jujur ya Kalau jadi hacker Kalau hacker yang jago ya Hacker yang jago Penghasilannya Kalau dia berhasil Menemukan satu kelemahan sistem Kadang-kadang Ada yang ngasih uang Sekitar 500 ribu perak 1 juta rupiah Untuk satu Kelemahan sistem Kalau nanti Jadi memang kita harus Ngerti caranya Orang jahat kerja Ibaratnya gini lah Kalau kita mau jadi polisi Kan harus tahu Cara maling kerja Kalau kita jadi polisi Gak tahu cara maling kerja Kita gak akan bisa Menangkap maling Jadi memang Diajarin sih Cara maling kerja Seperti apa Cuma jangan dipraktekkan Terlalu serius Jadi cyber security Nah setelah itu Mulai belajar Yang namanya Cyber security Sendiri langsung Jadi belajar Cara berpikirnya Hacker Ya maling kerjanya Kayak gimana Cara berpikirnya gimana Saya udah pelajari Cyber security Cyber security Nah cyber security ini Gajinya sekitar Sekitar 15 sampai 20-an sebulan Kalau Kesan Gaji tetap Sekitar sekituan 12-20-an per bulan Kalau dia cyber security Itu di perusahaan nasional Perusahaan rata-rata Segini Internasional Tapi gini Biasanya Ya Tapi itu gini Oke Jangan khawatir Kalau kita tahu Nah ini Yang lebih tingginya Ada juga Ada forensik Sama Information security Management system Forensik itu Kira-kira Buat Ini ya Buat Polisi Kalau ada kejadian Kan dia butuh Barang bukti Barang bukti Biasanya dicari Sama orang yang Ahli forensik Kalau ini Urusan kerjaannya Dari aparat Dari polisi Dari TNI Dari apa segala macam Ya pokoknya PNS lah Ya Apun-apunnya segitu lah PNS Jadi kerja satu minggu Dapatnya sekitar 200 juta Kerja satu minggu Iya Karena skill Kembali Maaf ya Forensik Maaf ya Di republik ini Yang arti forensik Orangnya segelitir Sedikit Bapak Bapak Jadi Saya lebih guru Kalau saya lebih guru Tapi Bapak yang ngajarin Forensik Yang ada di Indonesia Tapi kalau forensik Orangnya disiplin Contoh gini Kalau dia dapat Barang bukti Belum diperiksa Barang buktinya Langsung dikasih label Kemudian dikopi Kalau misalnya Barang buktinya Hardisk ya Dikasih label Dikopi Hardisknya Nanti Kopinya Dikopi lagi Baru kopian yang ini Yang diperiksa Backup Jadi dia punya asli Punya backup Backupin lagi Baru backupnya Dipiksa Dan semua dikasih label Hardisk yang rusak Bisa dicari Kalau lagi latihannya Gini caranya latihan Orang forensik Dia datang ke Topo handphone HP Sudah gitu Dia beli Beli SD card Yang dibuang Beli SD card dibuang Terus kita forensik Kita lihat Ada file apa Dalam situ Keren-keren Loh Kita sendiri Walaupun rusak Itu bisa Bisa Kalau kita misalnya rusak Anak itu jahat semua Isinya Tapi kalau kita punya SD card Polusnya Kalau dipakai Dirusakin aja Dianjilin Iya Daripada dibuang Bisa di format Ada training format Supaya hilang Kalau tahu Kalau tidak tahu Ya dibakar Kalau kandar dibakar Termasuk itu Lepot misalnya Habis kebakar Bisa diselamakan data Tergantung Tingkat kerusakannya Kalau harddisk kan Metal ya Fisik Kalau metalnya masih selamat Ya mungkin masih bisa Tergantung kerusakan Ini menarik sekali ya Dan ini free semua ya Maksudnya ini di OpenCourse.itts.ac.id Free Gratis Siapa saja Siapa saja boleh ngambil Dan kalau bisa dapat Ini saya turun ke bawah aja dulu ya Itu ada sertifikatnya Pak Nah iya ada sertifikatnya Jadi kalau kita Komplit Komplit Ngerjain ujiannya dengan baik Dan nilainya di atas 90 Bisa ambil sertifikatnya gratis Tapi ujiannya bisa berulang kali Ujiannya berkali-kali Tidak ada batas Kapan aja Dimana saja Dan ini juga sama dengan kuliah saya Jadi kuliah saya Ujiannya tidak ada Tanggal sekian UTS Tanggal sekian UAS Bebas dari awal semester Sampai akhir semester Semua anak boleh ujian Kapan aja Anak aja Boleh duduk sebelahan Tidak ada yang jaga Tapi soalnya beda semua ya Jadi di kuliah ini Bang soalnya ada sekitar 4.000 soal Jadi Kalau duduk sebelahan Soalnya pasti beda Dan rata-rata Maksudnya mahasiswa akan ujian sekitar 5 kali Sampai 10 kali Untuk dapat nilai A Tapi dimolehkan ya Dan ini ada Ada 5.000 mahasiswa disini Yang berhasil dapat Di atas 90 Cuma 55 Padahal ini Tidak ada yang jaga 10% ya Dan ini kalau mau download Bisa di download aja Sini Bayangkan Nah sekarang gini ya Sekarang gini Kemudian Yang apa yang terjadi dengan ITPS tuh gini Yang kita lakukan adalah Ini free Silahkan diakses Buat Anak SMP juga boleh Anak SMA boleh Anak SMK boleh Buat orang-orang yang Gak dapet kampus Silahkan Yang udah kuliah juga silahkan Semua orang boleh Dan semua orang bisa dapet nilai Udah gitu kita punya Kampus beneran Dan ITPS ACID Yang ada mahasiswanya disini Terus caranya gimana Kalau anda sudah mengerjakan kuliah Di open course ITPS ACID Dapet nilai bagus Silahkan daftar di ITPS Semua mahasiswa baru ITPS Ini jadi iklan ya Gak apa-apa ya Semua mahasiswa baru di ITPS Tidak usah bayar SPP Terus Kalau anda sudah mengerjakan Kuliah di open course Bisa bilang ke kita Saya sudah mengerjakan kuliah di open course Dapet nilai 90 Yaudah Gak usah ambil kuliah itu lagi di ITPS Jadi bisa ditransfer jadi kredit S1 kan Dan gak usah bayar SPP nih Hati-hati Kalau nilainya terus di atas 85 Tidak usah bayar SPP sampai lulus Mantap gitu Jadi program yang sudah jalan sekarang Sudah jalan sekarang Maaf Kita sudah di atasnya Kampus Menderengka Maaf Ini sebenarnya bisa Cara berpikirnya bisa dibalikin ke SMP Misalnya SMP Negeri 5 Pada panjang Bayangkan Semua sekolah kan cari siswa pinter dong Dan sangat senang banget kalau dapet siswa yang pinter kan Bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang bikin server Buat SD Buat tryout Ujian Boleh kan Misalnya ada pelajaran matematik lah Pelajaran IPA lah Pelajaran Indonesia buat anak SD tryout Tidak Melanggar hukum kan Betul Boleh kan Boleh Dilepasin sekolah online Eh tryout online Free Gratis Semua SD Di seluruh Sumatera Barat Silahkan Mengerjakan tryout online Punya SMP Negeri 5 Padang Panjang Gratis Oke Pertanyaan dari saya SMP Negeri 5 Padang Panjang Bisa gak dapet nilai itu anak Bisa Bisa kan Bisa Karena semua anak itu gak jadi ujian Di tryout online kan Perlu gak SMP Negeri 5 Padang Panjang Ngeliat raport anak itu Kalau kita sudah punya Punya hasil tryoutnya kan Jadi SMP Negeri 5 Padang Panjang Bisa tau dong Anak yang pinter sama anak yang gak pinter Di seluruh Sumatera Barat kan Iya betul Mungkin sampai Jambi Sampai Pakat Baru Segala macam Dapet kan Betul Karena online kan Kita bisa dapet nilai semua anak kan Bisa gak SMP Negeri 5 ngasih undangan anak itu Buat masuk ke SMP Negeri 5 Padang Panjang Sebelum Anak itu ujian sekolah Bisa Pak Bisa Bisa banget Kita sudah punya datanya kan Kita sudah punya datanya Kita tinggal kirim aja Seluruh undangan ke sekolah-sekolah Ke anak-anak itu kan Anda silahkan masuk ke SMP Negeri 5 Padang Panjang Padahal ini kejadiannya sebelum ujian sekolah Cuma nanti kalau sudah ujian sekolah Tolong dilampirkan administrasinya Perlu gak SMP Negeri 5 Padang Panjang Tidak masalah Tidak masalah Mari kita bersaing Dan itu yang dilakukan sama kampus saya ITTS Akibatnya apa yang telah jadi? Apa yang telah jadi? UI bikin open course Ngikut Kita jadi ketawa-ketawa UI ikut sama ITTS Bukannya ITTS ikut UI kembali ITTS sudah ikut dulu Pak? Belum Jadi yang ikut UI udah panas dia Karena modelnya udah seperti ini Pak ya Dan saya pikir ke depan akan seperti ini Karena pelatihan guru juga semacam ini sekarang Pak Open course Cuma pelatihan guru kan dibikinnya offline kan? Harus datang Oh udah mulai online juga Pak? Oh ya Makan kita pilih sendiri Pak Ketawa